Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Oke, pada video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Hack and Low The Worst Cross. Yap, tentu saja film ini merupakan movie lanjutan dari film Hack and Low. Jadi buat kalian yang belum menonton Hack and Low dari awal, link playlistnya udah gue taruh di deskripsi ya guys. Singkatnya, pada film Hack and Low The Worst Cross ini akan menceritakan tentang aliansi dari tiga sekolah di wilayah SWORD yang berupaya untuk membantai STM Oya, agar STM Oya tidak lagi menjadi salah satu bagian dari SWORD. Selain itu, tentu saja STM Suzuran dan orang terkuatnya, yang tidak lain adalah Lao, juga akan diperlihatkan dalam film ini ya guys. Oke, karena gue udah banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Suzuran Psyklan! Di awal film kita akan diperlihatkan suasana wilayah SWORD dari salah satu sekolah yang bernama STM Kiri, yang dimana sekolah kiri ternyata sedang diserang oleh aliansi dari tiga STM yang ada di wilayah SWORD. Untuk ketiga STM tersebut, diantaranya adalah STM Kamasaka dengan jagoannya yang bernama Himuro dan Gandhi, STM Ebara dengan jagoannya yang bernama Sameoka, Raijin dan Pujin, dan yang terakhir ada STM Senomon dengan jagoannya yang bernama Amagai, Suzaki dan Saboten. Untuk pemimpin dari aliansi, tiga STM ini dipimpin oleh Amagai dari STM Senomon. Singkat cerita, karena pemimpin STM Kiri tidak mau bergabung ke dalam aliansi, dengan kebrutalannya Amagai langsung mematakan tangan pemimpin STM Kiri tersebut, dan setelah itu mereka semua pergi meninggalkan STM Kiri. Di sini tampak aliansi dari tiga STM tersebut memiliki banyak pasukan yang sama-sama memiliki tujuan untuk membantai STM Oya, yang kini menjadi sekolah terkuat di wilayah SWORD. Scene lalu berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan dengan Fujio yang sedang berada di depan STM Suzuran. Seperti yang kita tahu, pada film Hike and Lowe sebelumnya, Fujio sangat penasaran dengan sosok Lao dari Suzuran yang katanya sangat kuat. Maka dari itu Fujio dengan rasa penasarannya, ia langsung masuk ke dalam STM Suzuran yang berisi para berandalan. Sesampainya di dalam, dengan polosnya, Fujio langsung bertanya kepada salah dua anggota fraksi Lao yang bernama Kamui dan Mercy tentang keberadaan Lao, serta mengatakan bahwa dirinya berasal dari STM Oya. Mendengar Fujio berasal dari STM Oya, sontak para anak-anak STM Suzuran yang ada di sana pun langsung bergerak menyerang Fujio. Di awal pertarungan tampak Fujio bisa mengalahkan satu persatu anak-anak Suzuran. Bahkan Fujio seperti menikmati pertarungan satu versus banyak tersebut. Tak berselang lama, dari atap sekolah muncul lagi salah satu anggota fraksi Lao yang bernama Binzo, yang langsung melompat serta menyerang Fujio. Tampak kini, Fujio mulai kesulitan untuk menghadapi orang tersebut, karena ketika Fujio memukulnya dengan telak, orang itu langsung bangkit seperti zombie. Namun pada akhirnya, Fujio berhasil membuat orang itu terjatuh. Dan di sini, dia semakin tertarik dengan STM Suzuran yang sangat kuat. Kemudian secara mengejutkan, Binzo mampu bangkit kembali, serta mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan Fujio. Lalu tak lama setelah itu, datang lagi salah satu anggota fraksi Lao yang bernama Magoroku, yang langsung mengajak Fujio bertarung. Namun seketika itu juga, Mercy menghentikan pertarungan mereka dan langsung menghampiri Fujio. Kamui lalu memberitahu, bahwa Fujio dan anak-anak STM Oya inilah yang telah terlibat tawuran dengan anak-anak STM Hosen. Kemudian Mercy menjelaskan kepada Fujio, bahwa Lao ini merupakan orang yang sangat tenar. Ada banyak sekali orang yang sangat ingin melawan Lao. Dan jika Fujio ingin bertemu dengan Lao, maka Fujio harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Lalu dengan polosnya, Fujio menanyakan, di mana dia bisa mengambil nomor antrian tersebut. Dan seketika itu juga, Magoroku langsung menendang Fujio. Namun tendangan keras dari Magoroku ini bisa ditahan oleh Fujio. Dan bahkan Fujio mengungkapkan, bahwa tendangan Magoroku ini tidak lebih kuat dari tendangan Todoroki. Melihat itu, jelas saja Mercy pun salut dengan ketangguhan dari Fujio. Dan ia juga memberitahu, bahwa Fujio telah berhasil mendapatkan tiket untuk bertemu dengan Lao. Selanjutnya, saat Fujio berjalan pergi meninggalkan STM Suzuran, Secara mengejutkan, ia tidak sengaja berpapasan dengan pria berbadan besar. Yap, ia adalah Lao, sang legenda yang paling ditakuti. Namun di sini, Fujio malah diusir oleh salah satu anggota fraksi Lao yang bernama Kansuke. Setelah warawiri sendirian ke STM Suzuran, kini giliran STM Hosen yang Fujio datangi. Jelas saja, jagoan-jagoan dari STM Hosen sangat syok dengan kedatangan mendadak Fujio di sana. Buat kalian yang lupa siapa saja orang-orang penting yang ada di STM Hosen, diantaranya adalah Jinkawa, Shidaken, Sawamura, Odajima, Sabakan, dan karakter baru yang tidak ada di movie sebelumnya, yang bernama Tokuyama Monji. Sabakan lalu memberitahu, bahwa Fujio ini baru saja mendatangi STM Suzuran sendirian. Mendengar hal itu, jelas saja jagoan-jagoan STM Hosen pun terkejut, bahwa ada orang yang berani mendatangi STM Suzuran sendirian. Jinkawa lalu menyuruh Sabakan untuk menjelaskan bagaimana keadaan STM Suzuran kepada Fujio. Yang mana di STM Suzuran saat ini tidak memiliki pemimpin dan terpecah menjadi beberapa fraksi. Dan untuk fraksi Lao sendiri hanya memiliki sedikit anggota yang tidak lebih dari 10 orang. Di antaranya adalah, yang pertama ada Kansuke, ia merupakan orang terkuat di kelas 2, dan juga orang yang telah mengusir Fujio di scene sebelumnya. Lalu ada Kamui, ia merupakan anak kelas 2 yang bertugas sebagai mata-mata dan selalu memakai masker sebagai ciri khasnya. Selanjutnya ada Magoroku, ia adalah murid santui yang selalu mengunyah permen karet, dan dialah orang yang menendang keras Fujio di STM Suzuran sebelumnya. Kemudian ada Mercy, dengan ketenangan serta kejeniusannya di atas rata-rata, ia merupakan orang terkuat nomor 2 di fraksi Lao. Selanjutnya ada Miyochi Kozo, atau biasa dipanggil Binzo. Ia merupakan orang dengan ketahanan terkuat di STM Suzuran. Tidak heran ketika Fujio bertarung melawan Binzo sebelumnya, Binzo selalu bangkit layaknya zombie. Dan yang terakhir adalah orang terkuat di Suzuran saat ini, yang tidak lain adalah Lao yang memiliki nama asli Misaki Mario. Meskipun sekarang STM Suzuran sedang terpecah dan tidak ada pemimpin, namun Lao ini adalah orang yang sangat disegani dan dihormati di STM Suzuran. Setelah itu Fujio yang baru sadar bahwa Sachiyo tidak ada di sana, ia pun menanyakan di mana keberadaan Sachiyo. Sabahkan pun menjelaskan bahwa saat ini ibunya Sachiyo sedang sakit dan dia harus menemani ibunya berobat ke luar negeri. Kembali ke STM Suzuran, yang mana semua anak-anak Suzuran di sana tidak senang dengan fraksi Lao yang seenaknya membiarkan Fujio pergi begitu saja. Lantas Binzo pun berteriak menyuruh mereka semua untuk diam. Lalu fraksi Lao menjelaskan bahwa hal semacam ini sangat jarang terjadi di Suzuran. Baru dua orang saja yang berani masuk ke Suzuran dan menantang Lao secara langsung. Yang pertama adalah Sachiyo, pemimpin dari STM Hosen, dan yang kedua tentu saja Fujio. Maka dari itu, fraksi Lao meminta pada anak-anak Suzuran yang lain untuk tidak ikut campur masalah ini. Karena Fujio datang ke Suzuran untuk bertemu dengan Lao dan bukan ngajak STM Suzuran untuk tawuran. Setelah itu, Mercy meminta Kamui untuk terus memata-matai serta mencari tahu tentang Fujio. Kesokan harinya di STM Oya, Fujio memberi tahu bahwa kemarin dia mendatangi STM Suzuran seorang diri untuk bertemu dengan Lao. Mendengar itu, jelas saja Jamuo pun terkejut dan memperingati Fujio untuk tidak menyenggol STM Suzuran. Apalagi harus berurusan dengan Lao, sang legenda dari Suzuran. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan jagoan-jagoan dari STM Oya penuh waktu dari beberapa fraksi, yang diantaranya adalah Kiyoshi dan Yasushi, lalu ada Nakauka dan Nakagoshi, dan yang terakhir ada Suji dan Shibaman. Kemudian Jamuo menceritakan tentang Lao, sang legenda dari STM Suzuran, yang mana Lao memiliki tiga peristiwa yang membuat namanya menjadi tenar di dunia Tauran. Yang pertama, penyerangan yang dilakukan Lao ke STM Kurosaki. Yang kedua, insiden penutupan jalan tol. Dan yang ketiga adalah insiden penutupan Snake Ruby. Diceritakan ketika Lao masih kelas 1 STM, di Snake Ruby yang berada di pinggiran kota Toa Rusi, Lao yang sedang mabuk, ia membantai salah seorang pria dewasa hingga hampir mati. Dan akibat insiden tersebut, Snake Ruby terpaksa harus menutup tokonya. Namun tentu saja, anak-anak STM Oya yang kepala batu, setelah mendengar hal itu, mereka malah meledek apa yang telah Jamuo ceritakan. Dan kemudian, Jamuo baru sadar kalau Sukasa tidak ada di sana. Yang mana ternyata, Sukasa sedang membantai anak-anak STM lain yang mencoba untuk menjadi STM terkuat di wilayah Sword. Di sini, Sukasa juga sempat melihat anak-anak STM Senomon yang sedang memantau Sukasa. Tak lama berselang, Todoroki datang menghampiri Sukasa. Namun ketika Sukasa menengok, anak-anak STM Senomon sudah hilang. Dan kemudian, Todoroki pun cabut, karena ia yang akan pergi memancing. Di sisi lain, aliansi dari tiga STM tampak mereka sedang nongkrong di sebuah kafe. Di sini, Fujin dan Reijin dari STM Ebarra menegaskan bahwa mereka lah yang akan mengincar serta membantai Todoroki. Dan tak lama berselang, Amage dan Suzaki dari STM Senomon datang. Lalu, Himuro dari STM Kamasaka meminta Amage untuk segera melakukan penyerangan ke STM Oya. Karena pasukan STM Kamasaka sudah siap tempur lengkap dengan senjata. Mendengar hal itu, sontak saja Sameoka dari STM Ebarra tertawa sambil mengatakan, Tawuran kok pakai senjata deh. Dan terjadilah sedikit kecot antara jagoan-jagoan dari STM Kamasaka dan Ebarra. Namun, mereka semua terdiam ketika Suzaki berteriak untuk menghentikan mereka. Setelah itu, Amage menyodorkan sejumlah uang untuk merekrut lebih banyak pasukan dari STM lain. Karena Amage merasa bahwa pasukannya saat ini belum cukup untuk mengalahkan STM Oya. Di lain tempat, tampak Fujio yang sedang sendiri ia sedang membuka sebuah surat. Yang mana, ternyata surat itu dari Sachiyo yang saat ini berada di luar negeri. Inti dari surat itu adalah Sachiyo meminta Fujio untuk membantu STM Hosen jika terlibat masalah. Begitupun sebaliknya, jika STM Oya terlibat masalah, STM Hosen akan bersedia membantu STM Oya. Scene lalu berpindah. Tampak Tsukasa dan Todoroki yang sedang berjalan. Namun, di samping Todoroki ternyata sudah ada Odajima yang tidak lain adalah salah satu jagoan dari STM Hosen. Todoroki dan Odajima ternyata selama ini sudah berteman. Mereka berdua tidak sengaja bertemu saat memancing. Dan karena memiliki hobi yang sama, akhirnya mereka akrab sampai sekarang. Kemudian, karena Tsukasa juga penasaran dengan sosok Lao yang sangat ingin dilawan Fujio, Odajima pun mau membantu dan memberi tahu Tsukasa dan Todoroki untuk mendatangi kediaman dari Mercy, yang tidak lain orang nomor dua di fraksi Lao. Lantas, Tsukasa pun memutuskan untuk pergi sendiri menemui Mercy. Setelah sampai, Tsukasa langsung memberi tahu bahwa ia adalah sahabat dari Fujio. Di sini, Tsukasa ingin mendengar informasi tentang Lao dari sumber yang tepat. Dan alasan Tsukasa melakukan ini adalah karena Kamui telah ketahuan, sedang memata-matai serta menggali informasi tentang STM Oya. Jadi sekarang, Tsukasa gantian yang menggali informasi tentang Lao. Apakah Lao layak untuk melawan Fujio dan apakah Lao pantas untuk dijadikan lawan? Setelah mendapat informasi tentang Lao, Tsukasa mengajak Fujio dan Jamuo datang ke kota Toa Rusi yang diantar oleh Matowaki menggunakan mobil. Dari kejauhan tidak sengaja, mereka bertiga dilihat oleh Sidaken yakni salah satu jagoan dari STM Hosen yang sedang mencuci pakaian. Namun ketika Sidaken ingin mengikuti mereka, ternyata mereka sudah hilang. Dan setelah itu, Sidaken mendapat telpon dari teman lamanya yang bernama Saboten yang tidak lain adalah salah satu jagoan dari STM Senomon. Sementara itu, Tsukasa, Fujio dan Jamuo telah tiba di sebuah panti asuhan yang juga merupakan tempat tinggal dari Lao. Di sana, mereka sangat terkejut melihat kenyataan yang sangat jauh dengan omongan semua orang tentang Lao. Diceritakan ketika Lao baru lahir, ia ditelantarkan oleh orang tuanya di panti asuhan tersebut dan diberi nama Misaki Ryo oleh pihak panti asuhan. Sewaktu Lao kecil, ia mulai menyadari bahwa ia memiliki fisik yang sangat kuat dibandingkan teman-teman sebayanya. Hingga pada akhirnya, Lao tumbuh dewasa dan bertekad untuk melindungi anak-anak yang ada di panti asuhan. Dan untuk cerita yang beredar tentang Lao pada insiden Snake Ruby sendiri, fakta yang sebenarnya adalah diceritakan kalau itu ada seorang anak panti asuhan yang dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Lao yang mengetahui hal itu pun tidak terima dan langsung menghampiri serta membantai ayah dari anak panti tersebut yang kebetulan sedang berada di Snake Ruby. Mendengar itu, jelas saja Jamo pun merasa bersalah karena ia telah salah menyangka tentang Lao yang sebenarnya. Kemudian, dengan penuh keyakinan yang tinggi, Fujio pun bergerak menghampiri Lao dan langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya dari STM Oya dan pertarungan dua jagoan itu pun terjadi. Ternyata Fujio meminta kepada Lao untuk menjadi teman karena Fujio merasa Lao ini adalah orang yang luar biasa dan sangat baik. Keesokan harinya, tampak anak-anak STM Oya sedang kumpul sambil makan Yakisoba ditraktir dan dimasakin oleh Matoaki dan disini Fujio mengatakan bahwa dirinya telah berteman dengan Lao sang legenda dari STM Suzuran bahkan Jamo menegaskan bahwa Lao ini bukanlah orang yang menakutkan seperti apa yang diceritakannya kemarin melainkan Lao ini adalah pria sejati yang sangat luar biasa. Selama kemudian Todoroki, Suji, dan Shiba mendatang. Mereka menginfokan bahwa pagi ini mereka melihat anak-anak STM Kamasaka warawiri menggunakan bis. Namun hal itu tidak terlalu dikhawatirkan oleh anak STM Oya dan mereka pun melanjutkan pesta Yakisoba tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang paling membagongkan dimana ternyata Yakisoba yang dimasak Matoaki ini sudah dalam keadaan kedaluarsa. di sisi lain Sidaken yang kemarin ditelepon oleh Saboten akhirnya datang menyambangi markas aliansi 3 STM. Di sini Sidaken ditawari sejumlah uang agar STM Hosen mau gabung ke dalam aliansi tersebut dan bersama-sama menghancurkan STM Oya. Namun tentu saja Sidaken menolaknya dan langsung pergi serta memperingati mereka bahwa STM Oya bukanlah STM yang sembarangan. Setelah Sidaken pergi Amagai pun meminta Saboten membantai Sidaken agar Sidaken tidak buka mulut tentang aliansi 3 STM tersebut yang mau menyogok STM Hosen. Kemudian di depan bar Sameoka menemui Suzaki serta menanyakan mengapa Suzaki mau tunduk oleh anak manja seperti Amagai padahal dahulu yang Sameoka tahu Suzaki ini merupakan orang terkuat di STM Nami yang sangat ditakuti. Namun di sini Suzaki malah menyuruh Sameoka untuk tidak ikut campur urusannya. Dan pada scene inilah kita jadi tahu bahwa ternyata ayah dari Suzaki ini merupakan supir pribadi dari Amagai. Dan karena Amagai grup yang menggaji ayah dari Suzaki mau tidak mau Suzaki harus tunduk dengan seorang Amagai. Diceritakan juga ketika Amagai baru pindah ke STM Senomon Suzaki pun juga ikut pindah ke sana dan tak butuh waktu lama dengan kekuatan Suzaki yang overpower Amagai berhasil menguasai STM Senomon. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Suzaki ini sebenarnya adalah orang baik. Namun karena ayahnya bekerja di Amagai grup mau tidak mau Suzaki harus tunduk dengan seorang Amagai. Dan karena mereka sudah berteman dari kecil Suzaki ini menganggap bahwa Amagai adalah sahabatnya namun tidak dengan Amagai yang hanya menganggap Suzaki sebagai anak buah. Di sisi lain Odajima tampak sedang latihan dengan Monji dan tak lama kemudian Odajima mendapat telpon dari Shidaken namun karena sedang sibuk latihan Odajima mengabaikan telpon dari Shidaken tersebut yang dimana setelah pulang dari markas tiga aliansi STM ternyata Shidaken dihadang oleh mereka alhasil Shidaken pun diramein hingga terluka parah dan tak sadarkan diri di waktu yang sama Tsukasa memberitahu Fujio bahwa akhir-akhir ini STM Senomon dan STM Kamasaka mulai bergerak memantau STM Oya dan Tsukasa merasa dalam waktu dekat ini akan ada perang besar yang terjadi Tsukasa juga menasehati Fujio bahwa saat ini Fujio lah satu-satunya orang yang sangat dihormati di STM Oya jika Fujio salah ambil keputusan maka tamatlah riwayat STM Oya penuh waktu keesokan harinya di markas STM Hosen Odajima bertanya ke anak-anak STM Hosen tentang Shidaken yang dari kemarin tidak ada kabar namun anak-anak STM Hosen tidak ada yang tahu kalau sebenarnya Shidaken sudah dibantai oleh alian setiga pasukan aliansi dari tiga STM ternyata mulai melakukan pergerakan untuk memburu para anak-anak STM Oya mereka pun mulai berpencar anak-anak STM Ebara mengincar Suji dan Shibaman Sementara Gandu dan pasukannya mengincar Kiyoshi dan Yasushi dan untuk Saboten ia menjebak serta mengincar Nakaoka dan Nakagoshi di waktu yang sama juga STM Senomon berserta Himuro mereka mencegat Fujio Tsukasa dan Jamuo disini Tsukasa menyurut Jamuo untuk kabur serta mengumpulkan informasi sedangkan Fujio maju untuk melawan Himuro dan Tsukasa maju untuk menghadapi Suzaki setelah menghabisi para keroco akhirnya Fujio bertarung dengan Himuro Walaupun Himuro menggunakan brush knuckle dengan pukulan andalannya Fujio tetap bisa menumbangkan Himuro di sisi lain ternyata Suji dan Sibaman Keok di tangan anak-anak STM Ebara dan untuk Yasushi dan Kiyoshi mereka terpojok di suatu gang sempit karena lawan mereka yang menggunakan senjata namun pada akhirnya Kiyoshi memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Yasushi bisa kabur alhasil Kiyoshi pun keok dan tak sadarkan diri sementara untuk Nakaoka dan Nakagoshi yang tengah dijebak disini Nakagoshi menyelamatkan Nakaoka agar terhindar dari tumpukan besi yang dijatuhkan oleh Saboten alhasil Nakagoshi pun tumbang seketika di lain tempat setelah mengalahkan para Kroco akhirnya Sukasa berduel dengan Suzaki bahkan disini Sukasa terkejut kalau lawan yang akan dihadapinya adalah Suzaki dari STM Nami yang sekarang telah pindah ke STM Senomon Tampak pertarungan kedua jagoan itu berjalan cukup sengit namun disini Sukasa sempat terpojok akan tetapi Sukasa yang akan bangkit langsung dipukul oleh Amagai menggunakan batang besi Alhasil Sukasa pun tumbang dan diciduk oleh Amagai untuk dijadikan Sandra sementara itu di lain tempat tampak anak-anak STM Ebarra sedang berkumpul dan salah satu dari mereka mendapat telpon yang mana mereka harus cepat mencari Todoroki namun dalam waktu singkat anak-anak STM Ebarra yang ada di sana ternyata disikat habis oleh Todoroki setelah pertarungan usai Fujio yang baru sampai base camp ia pun terkejut melihat anak-anak STM Oya yang sudah dalam keadaan babak belur beruntungnya di sana ada Matoaki yang membantu Jamuo untuk melarikan diri dan seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya anak-anak STM Oya menceritakan kepada Fujio bahwa lawan mereka kali ini adalah gabungan dari beberapa STM dan karena sebagian jagoan dari STM Oya telah tumbang Fujio pun kena mental dan bingung apa yang harus dilakukan Fujio bahkan merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi pemimpin STM Oya penuh waktu akhirnya ia pun meminta waktu untuk pergi menenangkan diri sementara itu tampak Tsukasa yang sedang disiksa oleh Amagai disini Amagai mengatakan bahwa jika memiliki sesuatu yang harus dilindungi maka itu hanya membuatnya lemah dan seorang pemimpin itu tidak membutuhkan teman Tsukasa pun membalas jika Amagai diculik pasti tidak ada yang akan menyelamatkannya mendengar itu Amagai pun marah dan langsung menendangi Tsukasa kemudian setelah Amagai pergi Tsukasa mengatakan kepada Tsuzaki bahwa sebenarnya Tsukasa tahu kalau Tsuzaki ini hanya terpaksa harus patuh kepada Amagai dan seketika itu juga Tsuzaki pun flashback saat Amagai sedang mengobrol dengan saboten tentang Amagai dan Tsuzaki yang sebenarnya sudah berteman sejak kecil dan juga tentang ayahnya Tsuzaki yang telah bangkrut namun keluarga Amagai saat itu membantu ayah Tsuzaki dengan memperkerjakannya sebagai supir di sisi lain ternyata Tsuzaki tidak sengaja mendengar percakapan itu hingga pada akhirnya Tsuzaki pun langsung menanyakan apakah Amagai tidak menganggapnya sebagai teman lantas Amagai pun menjawab bahwa orang-orang yang mendekatinya pasti ia anggap sebagai pion karena tujuan orang-orang yang mendekatinya itu semata-mata hanya ingin mendapatkan uang sementara itu di lain tempat tampak Fujio yang sedang menyendiri ia galau karena dirinya merasa gagal sebagai pemimpin STM Oya Fujio masih pusing karena belum bisa menemukan cara untuk balikin aliansi 3 STM tersebut sedangkan pasukan STM Oya hanya tersisa sedikit di waktu yang sama secara mengejutkan Todoroki menyatroni base camp dari STM Ibarra dan tanpa basa-basi ia menantang Fujian dan Raizin untuk bertarung namun disini Todoroki memberikan satu syarat yang mana jika Todoroki menang maka STM Ibarra harus keluar dari aliansi 3 STM yang meresahkan mereka pun menyetujui syarat tersebut dan pada akhirnya walaupun tidak diperlihatkan pertarungannya Todoroki berhasil mengalahkan Fujian dan Raizin walaupun sangat kesulitan setelah sampai di base camp STM Oya Todoroki menginfokan bahwa STM Ibarra sudah keluar dari aliansi dan tak lama kemudian Yasushi mendapat telpon dari Kiyoshi yang sedang dirawat di rumah sakit Yasushi juga mendapat kabar bahwa Shidaken juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama dengan Kiyoshi sementara Fujio juga mendapat telpon dari Amagai yang dimana Amagai menantangnya untuk tawuran di kandang STM Senomon untuk menyelamatkan Tsukasa mendengar itu jelas saja Fujio pun menerima tantangan tersebut namun disini Todoroki sempat melarang karena saat ini STM Oya hanya memiliki sedikit pasukan namun Fujio langsung tertunduk serta berterima kasih kepada Todoroki karena Todoroki telah mengeluarkan STM Ebarra dari aliansi Fujio lalu menjelaskan bahwa sebenarnya kini STM Oya juga mempunyai aliansi yang mana secara mengejutkan ternyata ia telah meminta bantuan kepada STM Hosen membantu STM Oya untuk tawuran jelas saja hal tersebut membuat anak-anak STM Oya semakin bersemangat untuk tawuran dan pada akhirnya kita akan melihat STM Oya yang kembali bersatu dengan STM Hosen untuk tawuran melawan aliansi STM Senomon dan STM Kamasaka dan tawuran pun terjadi ketika peperangan berlangsung Amage mengumumkan melalui toa sekolah bahwa Sukasa sedang berada di gedung olahraga mendengar itu lantas Fujio dan Todoroki pun langsung maju untuk menuju ke sana sedangkan anak-anak STM Oya dan STM Hosen membukakan jalan untuk mereka berdua agar bisa sampai ketujuan Sampainya di dalam ternyata gandhi menjebak mereka dengan menutup semua lorong yang ada di sana namun untungnya Odajima sang asasin dari STM Hosen datang membantu Fujio dan Todoroki untuk terus maju namun ketika ingin sampai ternyata di sana masih banyak pasukan musuh yang menghadang termasuk Sabakan dan Amagai dan disinilah momen epik terjadi yang dimana di arah belakang anak-anak suzuran dari fraksi Lau datang untuk membantu STM Oya jelas saja semua orang di sana tidak menyangka bahkan Sabakan sempat melarang untuk ikut campur namun Lau mengatakan kalau ia hanya ingin membantu temannya yang tidak lain adalah Fujio dan ketika Fujio dan Todoroki ingin maju Lau langsung maju duluan membantai para kerocok musuh yang ada di depan dengan mudah disusul dengan anak-anak suzuran dari fraksi Lau lainnya yang juga ikut bersenang-senang Lau kemudian menyuruh Fujio dan yang lainnya untuk masuk ke dalam sesampainya di dalam ternyata Tsukasa sudah dalam keadaan digantung dan di sana masih banyak juga pasukan dari pihak musuh dan pada scene ini kita akan melihat kekuatan overpower dari Suzaki yang mampu membuat Podajima dan Todoroki kualahan disamping itu ternyata Amagai memotong tali yang mengikat Tsukasa beruntungnya Fujio berhasil menangkap Tsukasa sebelum jatuh ke bawah walaupun dalam keadaan babak belur Tsukasa yang sudah bebas memutuskan untuk menghadapi Amagai sementara Fujio turun tangan untuk melawan Suzaki di sisi lain tampak Saboten dan para pasukannya datang ke sana lantas Odajima yang ingin bales dendam atas dikroyoknya Shidaken ia pun bertarung dengan Saboten sementara Todoroki bertarung dengan para Kerocho di waktu yang sama di luar sekolah berkat Sogokan dari Amagai pasukan dari STM kiri datang namun secara kebetulan pemimpin STM Hosen yang tidak lain adalah Sachio ia juga datang dan seketika itu juga melawan pasukan dari STM kiri kembali ke pertarungan terlihat duel antara Fujio dan Suzaki berjalan cukup sengit mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan yang cukup besar dan untuk Odajima sendiri ia berhasil mengalahkan Saboten serta memaksa Saboten untuk meminta maaf kepada si Daken secara langsung sementara untuk Todoroki sendiri yang sedang satu versus banyak disini ia sempat terpojok bahkan sampai mengeluarkan darah namun disinilah Todoroki mulai mengamuk dan membantai para keroco-keroco yang meresahkan setelah semua musuh telah dikalahkan kini hanya tersisa pertarungan antara Fujio dan Suzaki tampak semua pasukan Amagai mereka memilih untuk kabur dan meninggalkan Amagai sendiri namun tidak dengan Suzaki ia memilih untuk terus melindungi Amagai dan seketika itu juga Amagai flashback yang dimana ketika ia masih kecil Amagai selalu melindungi Suzaki dari pembulian bahkan saking OP-nya Suzaki ia mampu menumbangkan seorang Fujio dengan pukulan melihat Fujio tumbang lantas Amagai merasa bahwa itu adalah kemenangannya namun tentu saja Fujio tidak selemah itu guys Fujio pun bangkit kembali dan pada akhirnya di akhir tenaga yang tersisa mereka saling melancarkan pukulan terakhir akhirnya Fujio lah yang bertahan serta berhasil mengalahkan Suzaki melihat itu Amagai yang tidak terima seketika itu juga ia pun langsung mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Fujio namun ternyata Suzaki lah orang yang menghentikan aksi gila Amagai karena tentu saja Suzaki tidak ingin Amagai menjadi seorang pembunuh Suzaki kemudian mengingatkan Amagai tentang janji mereka ketika masih kecil yang akan meraih puncak bersama-sama mendengar hal itu Amagai pun mulai tersadar dan kini ia mulai menganggap bahwa Suzaki ini adalah temannya dan pada akhirnya tawuran pun dimenangkan oleh aliansi STM Oya Hosen dan Suzuran Mercy lalu titip salam ke Fujio bahwa ia berterima kasih karena Fujiyolah satu-satunya yang mendatangi Lao secara langsung hanya untuk berteman Kemudian saat mereka ingin bubar Fujio mengajak Lao untuk bertarung suatu saat nanti mendengar itu Satchio pun juga meminta untuk tanding ulang dengan Lao lantas Lao pun langsung memberikan salam persahabatan kepada Fujio dan Satchio setelah semua konflik Lausai tampak anak-anak STM Oya kembali berpesta Yakisoba dan disini Nakagoshi yang telah pulih ia menawarkan tiket acara cari jodoh di SMA Putri ia pun langsung menyebarkan tiketnya dan Todoroki yang mendapatkan tiket tersebut di air film diperlihatkan Suzaki dan Amagai bertemu dengan Fujio dan Tsukasa yang dimana Suzaki ingin mengajak Fujio untuk bertarung kembali namun disini Tsukasa mengatakan bahwa Fujio ini sekarang sudah tenar dan jika ingin bertarung dengan Fujio maka harus ambil nomor antrian terlebih dahulu dan seketika itu juga Fujio langsung menendang Suzaki yang dimana itu adalah nomor antrian untuk Suzaki agar bisa bertarung dengan Fujio dan film pun selesai oke mungkin itu saja alur cerita hack and low the wascross kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis and see you next time